What's up Nashville fans, welcome back to Time Up Jadi di Asian Games ini peraturan ada scoring agregat Dan kemarin maksimal Indonesia hanya boleh kalah 6 poin Jadi misalkan mereka kalah 7 poin tadi malam Yang lolos bukan Indonesia, melainkan tim dari Thailand Jadi menurut gue kemarin Indonesia bermain di bawah standartnya mereka banget Karena menurut gue para pemain Indonesia skillsnya ini lebih bagus Daripada para pemain Mongolia Gue gak tau apakah kemarin mereka tidak fokus Atau memang gak siap bermain Atau mungkin emang just having a bad night last night Gue gak tau Tapi menurut gue Mongolia itu hanya mengandalkan 2 pemain Nomor 9 dan nomor 10 itu bisa terlihat di first half Bener-bener most of the scoring came from those 2 players Sedangkan Indonesia main di quarter ke-2 pun Stagnan banget offense-nya dan hanya bisa memasukkan 9 poin Lalu di quarter ke-3 semakin tegang aja Karena bedanya sempat 18 poin paling banyak Di quarter ke-3 sisa 2 setengah menit malahan Tapi untungnya yang nomor 10 si Bill Gunn ini Udah fall trouble Gue gak tau juga kenapa pelatih Mongolia gak keluarin dia Simpen untuk quarter ke-4 Tapi malu dimainin terus So that was a very wrong move menurut gue Dan Arki dengan pintarnya realized that situation Dan akhirnya Arki menabrakan badannya kepada si nomor 10 Dan akhirnya the ref called a foul on him Akhirnya dia fallout di detik-detik akhir quarter 3 Dan itu udah sangat menguntungan banget untuk Indonesia Karena scoring power-nya Mongolia berkurang banyak banget Seperti yang Taril Corbin bilang ke gue Nomor 10 itu adalah Michael Jordan-nya Mongolia Tapi tetep nomor 9 kemarin yang namanya Sanchir ini Juga jago banget Kalau gak salah dia selesai dengan 28 poin Di quarter 4 he tried to carry his team by himself Dan untungnya ini kan bedanya 9 atau 11 poin gitu kan Sampai pertengahan quarter 4 Untungnya ada sudah raguan dari Manado ini Namanya Valentino Wungan Berhasil memulai momentumnya tim nasional Indonesia Dia melakukan 3 poin di 6 menit terakhir itu Dan akhirnya dari situ Indonesia udah mulai lebih percaya diri lagi mainnya Dan akhirnya hanya kalah dengan 5 poin So thank you banget Valentino Wungan Udah membawa kita ke quarterfinals Tino bermain bagus banget menurut gue Main starnya adalah Tino Hustle banget gue bilang dia mainnya bener-bener pake hati banget tadi malem Dia 15 poin dan 10 rebounds Archie juga played really well menurut gue Bener-bener let his team juga kemarin Archie juga kalau halah selesai dengan 15 poin Jamar sedikit struggling with his shots Tapi dia finish dengan 11 poin dan juga 15 rebounds So good job to tim nasional basket Indonesia Tapi banyak sekali hal yang perlu dikoreksi lagi untuk next game Apalagi melawan China yang sangat berat banget Menurut gue sih tadi di game tadi itu banyak sekali bad decision by the players So mungkin coach Victor Oring bisa aja nanti Sit down with the players watch the videos Dan kasih tau disini apa aja yang bad Tadi kalau halah juga dia sempet marah sama Pras di detik-detik akhir itu Kayaknya dia pengen Pras tahan bola aja Biar Mongol gak punya kesempatan untuk nyetak poin lagi Soalnya saat itu situasinya adalah down lima Indonesia Jadi kalau Mongol still lay up Itu akan beda 7 itu akan bahaya banget Tapi untungnya bolanya bisa di-recover lagi Dan akhirnya Valentino Wungan mencetak free throw juga setelah itu But ada beberapa silly turnovers juga menurut gue Yang harusnya gak perlu Tadi ada Arky saat Tungghala Bola kaget ke Jamar Lagi nge-drive Ada mungkin Pras juga ada beberapa kali juga Gue rasa harusnya di-layup aja Coba untuk get some context Tapi mereka Gue tau sih mereka pengen bikin team play Not being selfish gitu Tapi tadi sayang aja udah beberapa kali Kayaknya udah di bawah ring gitu Harusnya di-layup aja sih Tapi malah jadi turnovers Jadi aku rasa membuat keputusan yang lebih baik akan menjadi Sangat penting di-layup aja Karena China pemainnya lebih gede-gede lagi daripada Mongolia Dan kemudian Fouling Fouling sih sama hari ini udah berkurang sih Tapi aku gak tau kenapa aku merasa kayak Masih banyak banget sih fouling Tadi kalau gak salah ada yang fouling juga Tapi gue lupa siapa Dan kemudian Apa lagi? Oh, effort Artinya pemain kita harus melihatkan Apa ya? Effort lebih banyak lagi untuk menang Atau fight untuk menang Karena menurut gue tadi Nomor satu dari Mongolia itu Dan nomor sembilan even Sedikit out hustle everybody from Indonesia Jadi mereka bener Kalau ada bola lose ball itu Dikejar banget pokoknya sama mereka Dan mereka yang dapet offensive rebound So In the next game Aku ingin melihat lebih banyak Hustles dari Players dari Indonesia Tapi Itu aja sih Masukan dari gue mungkin I'm still happy with them Masuk ke quarterfinals I'm looking forward to watch them Play against China I'm just hope They will fight And give the best For Indonesia Against China That's gonna be A very good good experience For all the players Ini kan lawannya kan Salah satu yang terbaik Di Asia Take the experience And enjoy the game Have fun man Have fun You know Not a lot of pressure Just have fun I want everybody to have fun So itu aja sih video gue kali ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa juga untuk komen di bawah And don't forget to subscribe to my channel Thank you guys for watching Next guys See you next video Peace